Intro Di sutradare oleh Gokan Ari bercerita tentang seorang wanita muda yang menyaksikan kejadian aneh di rumahnya. Ia tinggal di rumah Bibi Norten bersama sahabatnya Guzide yang bekerja sebagai guru di desa. Norten sendiri memiliki dua anak yang semuanya cacat. Meriem menyadari ada yang tak betul dengan keluarga Bibi Nya itu. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Norten menguak kejahatan di masa lalu dan membuat Meriem membayar semua dosa. Akankah Meriem selamat dari teror iblis yang beneran keluarga Bibi Nya itu? Berikut ceritanya. Terdengar suara tangisan bayi yang memecah keheningan malam. Seorang wanita terlihat berdiri di balik tirai jendela memperhatikan si mungil dengan penuh dedam. Pagi harinya, Hatice diam oleh sang suami atas perbuatan buruk mereka. Hatice hanya bisa menangis dan memohon sang suami untuk tidak melakukan hal itu. Sayangnya, pria itu justru memukul kepala Hatice dengan benda keras hingga wanita itu meninggal dunia. Darah mengucur deras membasahi lantai keramik. Dan film pun dimulai. Pagi itu, Meriem mengajak temannya Guzide untuk numpang tinggal di rumah Bibi Nya yang berada di desa. Nurten pun menyambut kedatangan keponakan cantiknya dengan penuh sukacita. Setelah bertahun-tahun tak berjumpa, Nurten tampak terpesona dengan Meriem yang tumbuh menjadi wanita dewasa nan rupawan. Meriem tak lupa mengucapkan terima kasih pada Bibi Nya karena mengizinkan tinggal di rumah selama mengajar di sekolah. Bibi Nurten beranjak dari tempat duduk untuk mengantarkan Meriem ke kamarnya. Meriem menanyakan kabar Umran dan Mesut yang merupakan anak Bibi Nurten. Wanita itu menjawab, Mesut berbaring di kamar sementara Umran sedang pergi keluar. Sesampainya di kamar, Meriem dan Guzide meninggalkan jaket mereka untuk beristirahat sejenak. Malam harinya, seperti biasa, Nurten menyuapi Mesut dengan makanan dan minuman sementara Umran hanya terdiam melihat kondisi kakaknya yang cacat. Di tengah malam, Meriem mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Baru satu rokaat, Meriem sudah merasakan kehadiran makhluk lain yang berada di belakangnya. Dua jin muslim bertuduh hitam seolah ikut sholat dan menjadi makmum. Setelah mengucapkan salam, sosok jin itu menghilang tanpa bekas. Meriem yang ketakutan mulai tenang dan beranjak untuk kembali ke kamar tiba-tiba. Sosok pria mengerikan berdiri di depan Meriem hingga membuat gadis itu pingsan. Meriem terbangun dari mimpi buruknya di mana hari sudah subuh. Sayu-sayu terdengar lantunan azan di mana Meriem bergegas membangunkan sahabatnya yang masih tidur lelap. Guzide tampak sangat kelelahan dan enggan beranjak dari ranjangnya. Meriem terpaksa pergi ambil air wudhu sendirian di kamar mandi. Saat Meriem pergi, tiba-tiba pintu kamar terbuka lebar. Guzide terbangun menyerah itu adalah ulah Meriem. Ia memeriksa keluar dan melihat sosok jin hitam, perambat menuruni tangga. Guzide langsung lari kembali ke ranjangnya sembari menutupi kepalanya dengan selimut tebal. Di waktu yang sama, Meriem melaksanakan sholat subuh sendirian di ruang tamu. Saat sujud, Meriem teringat mimpi buruk yang baru saja terjadi. Ia buru-buru salam dan memeriksa ke belakang. Untungnya tak ada setan yang mengikutinya sholat. Dua bulan kemudian, Meriem dan Guzide masih mengajar di sekolah dasar. Wujud pengabdian setelah mengenyam pendidikan keguruan. Sepulang sekolah, Guzide mencoba berbicara dengan Meriem terkait rumah Bibi Nurten. Meriem saat itu berkata, jika ia kesulitan tidur di malam hari semenjak pertama kali tiba di desa. Di tempat lain, Bibi Nurten menyuapi putranya Mesut yang hanya bisa berbaring di atas ranjang. Meski hatinya sangat sedih, Nurten berusaha untuk tetap tegar dan meyakinkan Mesut jika semua akan baik-baik saja. Meriem pulang ke rumah Bibi-nya menemukan seorang wanita berkhimar hitam melintas di samping pagar. Meriem mengikuti kemana perginya wanita berkhimar itu hingga masuk ke sebuah gudang tua di ujung jalan. Sosok wanita berkhimar panjang itu duduk di sudut kayu dan memasang paku pada kayu yang berserakan di sana. Meriem menyapa wanita itu namun saat ia menoleh ke belakang tiba-tiba. Meriem pingsan di kudang kayu sendirian hingga berjam-jam lamanya. Saat malam tiba, Guzideh menemukan Meriem di sana dan membawanya pulang ke rumah Bibi Nurten. Guzideh mencoba bertanya apa yang terjadi pada Meriem hingga pingsan di gudang. Meriem hanya bisa berkata jika dirinya kelelahan dan tertidur saat mengeksplorasi gudang. Umran menyarankan kakak sepupunya itu untuk perisak ke dokter karena pingsan sangat lama dan tubuhnya berkeringan dingin. Meriem mencoba tetap kuat dan meyakinkan sepupunya jika ia baik-baik saja. Merasa tak enak karena selalu merepotkan, Meriem berencana untuk pindah dari rumah Bibi Nurten. Sang Bibi berkata jika ia sama sekali tidak keberatan dengan Meriem ataupun Guzideh. Ia mengaku senang dengan perubahan suasana rumah yang semakin ramai dan menenangkan. Guzideh sendiri pun merasa tak enak selalu merepotkan Bibi Nurten. Tampaknya mereka berdua sudah mencari penginapan yang murah untuk ditinggali selama masa pengabdian. Setelah agak enakan, Meriem kembali ke kamarnya untuk ganti pakaian dan tidur malam. Umran dan Nurten tampak panik mengetahui Meriem hendak pergi dari rumah mereka. Tampaknya ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari keluarga itu. Di malam yang semakin larut, Masud terbangun dari tidurnya mendengar suara tangisan ibunya yang menderu. Ternyata, Nurten sedang menatap foto bayi mungil yang telah tiada dan menyusahkan hatinya. Di waktu yang sama, Guzideh membicarakan seikap Bibi Nurten yang terlihat tak suka dengan rencana mereka keluar dari rumah. Meriem menegaskan jika mereka tak bisa terus-terusan merepotkan Bibi Nurten dengan tinggal gratis di rumah itu. Bibi Nurten bahkan tak mau menerima uang sepeserpun dari mereka. Guzideh pun tak enak numpang tinggal terlalu lama dan hendak mencari rumah di dekat kota. Meriem kembali fokus menyelesaikan pekerjaan sekolah sementara Guzideh sibuk membaca buku. Dari jendela kamar, terlihat bayangan Masud sepupunya yang lumpuh berlalu-lalang di luar rumah. Meriem menyelina pergi meninggalkan kamarnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dengan tubuh yang terlihat sehat bugar, Masud berjalan ke arah hutan dengan langkah yang mantap seolah tak pernah merasakan sakit sebelumnya. Meriem pun meneriaki sepupunya itu dan berkata bagaimana bisa Masud berjalan sedemikian lancarnya. Ia mencerca Masud dengan berbagai pertanyaan, hendak pergi kemana, dan meminta Masud untuk berhenti melangkah. Sepupunya Meriem itu sama sekali tak menangkapi dan terus berjalan ke tengah hutan. Terlihat cahaya kuning dari kejauhan di mana Masud terus berjalan mendekati cahaya itu. Saat melihat apa yang terjadi, Meriem hampir pingsan dan buru-buru kembali ke rumah bibinya. Sebelum masuk ke kamar, Meriem memeriksa kamar Masud dan anehnya pria itu masih ada di sana terbaring lemah dengan penyakit lumpuh misterius. Meriem tampak cemas dengan apa yang baru saja ia lihat di hutan. Ia buru-buru mengunjungi kamar bibi Nurten untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Masud. Saat membuka kamar bibi, Meriem justru melihat sosok jin pria mengerikan tengah menarik leher bibi Nurten yang diikat seperti hewan peliharaan. Bibi Nurten menepuk pundang Meriem hingga membuat gadis cantik itu terkejut bukan kepalang. Meriem berkata jika bibi barusan ada di dalam kamar. Dengan suara lembut, bibi Nurten berkata jika kamar itu kosong. Benar saja, pemandangan mengerikan yang dilihat Meriem sudah lenyap begitu saja. Sembari menantang sekarna ketakutan, Meriem menjelaskan jika ia melihat bibi Nurten menggendong bayi dan duduk di depan jin mengerikan. Bibi Nurten tetap mendengarkan dengan tenang dan menegaskan jika kamarnya itu kosong. Ia meminta Meriem untuk segera tidur karena malam sudah sangat larut. Meriem pun kembali ke kamar dan melanjutkan pekerjaannya. Selang beberapa jam kemudian, Guzide terlihat membawa segelas cangkir dan diberikan pada Meriem. Anehnya, cangkir itu tidak berisitah melainkan darah disertai potongan tubuh hewan. Meriem sampai berteriak ketakutan dan membuang minuman itu. Meriem mencari keberadaan Guzide yang keluar entah kemana tiba-tiba. Guzide muncul di belakang Meriem dengan raut wajah yang sangat aneh tak seperti biasanya. Ternyata Gadis yang kerasukan setan itu menusuk tubuh Meriem secara bertubi-tubi hingga darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Meriem kembali terbangun dari mimpi buruknya malam itu. Guzide terlihat kejang dan berteriak histeris. Meriem langsung lari mencari bantuan tapi naasnya pintu kamar terkunci dari luar. Meriem berteriak memanggil bibi Nurten namun tak ada siapapun yang menolong. Teriakan Meriem bahkan terdengar hingga ke kamar mesut. Naasnya, pri itu hanya bisa mengerang tanpa bisa membantu suatu apapun. Guzide yang kerasukan setan pun semakin menggila dan mulai mendekati Meriem. Nurten baru terbangun setelah Guzide terbaring lemah tak sadarkan diri. Ia langsung mempercekan air ke wajah Guzide untuk membangunkan gadis yang malang itu. Saat tersadar, Guzide mengaku sangat pusing dan tak ingat apa-apa. Meriem dan Nurten membantu gadis itu untuk istirahat di atas ranjang. Sementara Umran hanya diam di depan pintu sembari mengamati apa yang terjadi. Pagi harinya, Nurten membuatkan sarapan untuk keluarganya seperti biasa. Ia memanggil Meriem dan Guzide untuk segera turun karena makanan sudah siap. Umran ikut duduk dengan raut wajah kesal dan membuat Guzide semakin tak nyaman tinggal di sana. Nurten mencoba mencarikan suasana dan mempertanyakan kejadian semalam. Guzide masih tak ingat apapun selain mimpi buruk dan tidur dengan tenang. Umran justru berkata, jika kejadian seperti tadi malam memang biasa terjadi di rumahnya. Nurten mengalihkan pembicaraan dan menanyakan agenda Meriem serta Guzide di hari libur akhir pekan. Meriem berkata, akan pergi ke kota untuk berbelanja bersama Guzide. Nurten pergi ke kamar mesut untuk menyuapi sarapan. Sementara Umran ikut pergi dengan ibunya tanpa menyantap makanan apapun bersama sepupunya itu. Guzide sampai geleng kepala. Ia bersyukur karena Nurten sangat baik padanya tak seperti Umran yang ketus dan tak ramah. Setelah sarapan, Meriem dan Guzide meminta bantuan Paman Mustafa untuk mengantar berbelanja di pusat kota. Dalam perjalanan, Paman Mustafa mengeluhkan fasilitas desa yang jauh dari kata layak. Beberapa guru sebelum Meriem sangat kesulitan mencari tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Pihak pemerintah desa sampai harus mengosongkan rumah salah satu warga agar para guru bisa tinggal dengan layak di desa. Guru-guru itu bertahan beberapa tahun dan dipindahkan ke Istanbul setelah pengabdiannya di desa. Saat mereka asyik berbincang, tiba-tiba... Mereka pun turun dari mobil dan memeriksa wanita yang hendak menyeberang jalan. Anaknya, sosok wanita berhimar hitam itu menghilang dari pandangan. Meriem bertanya pada Guzide dan Paman Mustafa, apakah ada yang melihat wanita melintas? Tampaknya, hanya Meriem sendiri yang melihat penampakan itu di siang bolong. Paman Mustafa meminta Meriem untuk segera masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan sebelum hari semakin petang. Sore harinya, mesut yang dibiarkan sendiri di dalam kamar menyadari akan kedatangan jin berwujud pria hitam. Jin itu mulanya hanya berupa bayangan asap tebal namun seketika... ...berubah menjadi sosok berwujud manusia. Jari jemari yang padat dan kuku bulat itu mencekram tangan mesut dengan sangat kuat. Tubuh mesut bergetar dan kejang-kejang hingga tak mampu menahan energi negatif yang merasuki tubuhnya. Pria yang lumpuh itu pun pingsan tepat di atas kursi roda tanpa ada sebab yang jelas. Malam harinya, Meriem dan Guzide sudah pulang ke rumah dan menata barang belanjaan mereka masing-masing. Meriem membuka rak lemari dan menemukan foto kedua orang tua yang telah lama meninggal. Meriem duduk di atas ranjang menceritakan kejadian masa lalu ketika orang tuanya memilih untuk mengakhiri hidup. Di suatu malam, ayah menebak ibu Meriem yang bernama Hatice lalu menebak dirinya sendiri dan meninggal bersama istri tercinta. Tetangga yang mendengar suara tembakan itu menghampiri rumah mereka dan menemukan Meriem yang masih bayi serta menangis terseduh-seduh. Tetangga membawa Meriem kepada neneknya dan dibesarkan di luar kota. Bibi Nurten pernah meminta untuk membesarkan Meriem namun nenek tidak mengizinkan. Penyebab bunuh diri orang tua Meriem pun tidak diketahui secara pasti apa masalahnya. Meriem hanya bisa menerima dengan pasrah karena terlahir tanpa merasakan kasih sayang orang tua seumur hidupnya. Meriem mengaku sudah terbiasa bertahan dan berjuang sendiri sedari kecil. Waktu cepat berlalu dimana malam semakin larut. Meriem kembali terbangun dari tidurnya mendengar ada suara bising dari luar kamar. Ia pun memeriksa apa yang sedang terjadi di kamar atas karena suara ketukan itu terdengar dari atap. Saat membuka pintu kamar Meriem melihat jasad ibunya sedang dikavani dan didoakan oleh dua wanita berhimar hitam. Saat menerah ke belakang tiba-tiba Meriem sangat terkejut hingga kesulitan bernafas. Dalam kondisi lemah, Mesut menghampiri dan meminta Meriem agar tidak takut dengan apa yang akan terjadi padanya. Mesut mengambil sebilah pisau dan digoreskan ke lidahnya sendiri tepat di depan mata Meriem. Setelah menyait lidah, Mesut mengegam tangan Meriem dan... Gadis itu kembali terbangun dari mimpi buruk dan langsung memeriksa kondisi jari jemarinya yang masih utuh. Meriem terlihat lega karena kejadian buruk itu hanya ada dalam mimpinya saja. Pagi itu, Guzide sudah bangun terlebih dahulu. Ia mengajak Meriem untuk minum kopi di bawah namun gadis itu menolak karena masih takut dengan mimpinya. Saat matahari mulai tinggi, Meriem bersiap pergi ke pasar. Guzide yang sibuk mencemur pakaian pun bersikeras untuk ikut pergi. Meriem melarang Guzide untuk ikut karena ia harus pergi sendiri ke pasarnya. Guzide pun curiga jika Meriem hendak menemui kekasih hati. Meriem menjelaskan jika teman dari universitas hendak bertemu dan berbincang berdua. Ia berjanji akan pulang cepat setelah menemui temannya itu. Sebelum Meriem pergi, Guzide menanyakan apakah ada baju kotor Meriem yang hendak dicuci karena Guzide bisa mencucikannya saat Meriem pergi. Meriem berkata, sudah mencuci baju dan semua masih bersih. Ia bergegas pergi menggunakan angkutan umum dan duduk di bangku belakang. Meriem bertemu dengan teman lamanya Fatih yang mengerti tentang ilmu gaib dan supranatural. Meriem menceritakan semua kejadian aneh yang dialami selama tinggal di rumah Bibi Nurten. Ia juga menceritakan perihal Guzide yang kerasukan setan di malam hari saat tidur pulas. Tak hanya Meriem yang berdapat mimpi buruk, Guzide juga mengalami mimpi yang sama. Mereka juga melihat benda astral yang sulit dijelaskan namun penampakannya sama. Ia meminta bantuan Fatih untuk membantu memecahkan masalah di rumah Bibi-nya yang menyeramkan. Fatih berkata, jika kasus Meriem bukan tentang rumah Bibi yang berhantu. Ia meminta izin untuk memeriksa dari jauh tepat sebelum Isya. Meriem pun bergegas pulang dan sampai di rumah malam hari. Saat itu, Guzide sedang berada di kamar mandi membersihkan wajah. Sosok bayangan pria muncul dari balik tiri kamar mandi dan... Teriakan Guzide terdengar jelas dari ruang tamu. Meriem yang baru saja pulang langsung menghampiri sahabat dekatnya itu. Guzide merayak ketakutan sembari menggedor pintu kamar mandi yang terkunci dan sulit dibuka. Meriem dan Bibi Nurten ikut kebingungan karena mereka tidak memiliki kunci pintu kamar mandi. Teriakan Guzide semakin terdengar kencang dan histeris seketika itu. Kucuran darah mengalir dari seluruh kamar mandi membasai tubuh hingga kepala Guzide turut tersiram cairan darah kental. Bibi Nurten terpaksa mendubrak pintu kamar mandi untuk menolong Guzide yang menjerit ketakutan. Sesaat setelah pintu terbuka, Guzide masih berteriak kencang jika tubuhnya dikuyur darah. Meriem dan Nurten hanya melihat kesekeliling dan tampaknya baik-baik saja tanpa ada darah setetes pun di sana. Meriem mencoba menanakan Guzide dan meyakinkannya bahwa semua baik-baik saja. Mereka membawa Guzide ke kamar agar bisa segera beristirahat. Di tempat lain, Fatih mulai mempelajari apa yang terjadi di tempat tinggal temannya itu. Ia mencelupkan kertas mantra ke dalam air di atas cawan besi dan melihat dari pandangan supranatural. Tiba-tiba... Sesosok tangan jin muncul dan mendekat tangan Fatih seolah tidak berkenalan dengannya. Fatih mulai membaca doa dimulai dengan ta'awus dan surat anas. Fatih kembali membuka mata dan menemukan tangan jin itu telah hilang. Namun, punggung tangan pria itu berbekas lebah merah terluka oleh panasnya api neraka yang dibawah sekujur badan syetan laknatullah. Saat itu, Guzide bercerita pada Meriem terkait kejadian aneh yang menimpannya di kamar mandi. Ia mencoba meyakinkan Meriem bahwa semua yang ia katakan benar adanya. Darah itu mengalir dari bawah bak mandi dan mengucur dari atap kamar mandi. Meriem pun akhirnya bercerita jika ia sudah meminta bantuan Fatih karena bisa jadi mereka berdua mengalami gangguan gaib yang identik. Dengan kata lain, Meriem menegaskan jika mereka berdua terkena serangan gaib namun belum pasti apa penyebabnya dan siapa yang mengirim serangan itu. Guzide semakin panik dan terus bertanya-tanya apa kesalahannya selama tinggal di desa. Ia merasa tak pernah menyakiti siapapun selama masa pengabdian untuk menjadi guru. Guzide mulai mencurigai bibir Nurten yang bersikap cukup aneh selama mereka tinggal di sana. Guzide mendesak Meriem untuk segera pindah dari rumah Nurten. Ia menegaskan jika dirinya adalah orang normal sebelum tinggal di rumah itu. Guzide tak mau kejadian di desa merusak psikisnya dan jadi orang gila. Meriem meminta Guzide untuk tenang dan bersabar karena kepanikan Guzide justru akan menyakiti dirinya sendiri. Meriem beranjang untuk sholat makhrib. Di waktu yang sama, Fatih yang sedang sholat mulai merasakan ada kehadiran mistis yang tak diudang. Sosok itu berwujud dua jin wanita muslim yang ikut sholat duduk sebagai makmum di tas syahud akhir. Setelah Fatih mengucapkan salam, Ia buru-buru pulang dan menelpon Meriem untuk memberikan hasil terawangannya. Ia berkata jika semua kejadian yang terjadi pada Meriem kini terjadi juga padanya. Itu menandakan ada mantra yang sangat kuat dan sengaja dibuat oleh seseorang. Fatih tak bisa bermain-main dengan jin muslim yang kuat. Ia harus meminta bantuan sang kakek untuk menuntaskan permasalahan Meriem di rumah Nurten. Sembari menunggu sang kakek, Fatih meminta Meriem untuk memperbanyak doa dan ibadah. Begitu juga dengan Guzide. Ia berjanji akan segera menghubungi Meriem kembali setelah berdiskusi dengan kakeknya. Di malam yang sangat larut, Mesut kembali mengalami kejang hebat hingga tubuhnya kaku tak terkendali. Ia hanya bisa menatap langit-langit rumah yang terbuat dari kayu tepat di atas. Di atas kepala. Seketika itu... Di waktu yang sama, Nurten bersama Umran menyiapkan segala media ritual untuk menuntaskan ambisi keluarga mereka. Umran terus memperingatkan ibunya jika waktu sudah tiba. Nurten menyalakan lilin di atas nampen berisi potongan daging hewan dan mantra. Umran hanya bisa menitikan air mata melihat ritual mengerikan itu. Sementara Fatih sedang dalam perjalanan setelah berbicara dengan kakeknya di telepon. Sang kakek menegaskan dari tanda yang terjadi, Meriem dan Guzide diganggu iblis dari kalangan jin profan yang sangat berbahaya. Mereka tidak akan pergi sebelum menjalankan perintah dari tuannya dan mengambil apa yang mereka inginkan. Kakek meminta Fatih untuk sangat berhati-hati dalam menangani kasus ini karena nyawa Fatih, Meriem dan Guzide bisa melayang dalam sekejap mata. Benar saja, mobil yang dibawa Fatih tiba-tiba mogok di tengah jalan. Ia berusaha menyalakan mesin berulang kali hingga berhasil nyala dan tampak dua jin wanita berjubah hitam menghadang jalan. Cuaca yang semula cerah berubah menjadi hujan badai. Fatih berusaha untuk menginjak gas namun mobil itu tetap tertahan seolah rodanya selip dan tak berfungsi sebagaimana mestinya. Saat itu, Meriem khusus membaca Al-Quran di dalam rumah setelah meletakkan kitab suci ke atas lemari. Meriem mendengar suara ketukan dari dalam lemari pakaian. Ia membuka pintu lemari itu berulang kali namun tak ada yang bergerak di dalam. Terima kasih telah menonton! Sel dan jaket, mereka berdua melenggang pergi meski memakai baju tidur. Mereka berjalan kaki hingga sampai di tengah jalan raya dan melangkah pergi ke sekolah tempat mereka bekerja. Fatih mencoba menghubungi Meriem namun sambungan telepon tidak berfungsi. Meriem dan Guzide membuat api unggun di teras halaman sekolah sembari menghangatkan diri di malam yang sangat dingin. Guzide lebih tenang berada di sekolah daripada tidur di rumah Bibi Nurten. Ia bersikeras untuk pindah dan membawa semua barang di pagi hari. Guzide semakin curiga jika pelaku yang mengirim jimpah dan mereka adalah Bibi Nurten sendiri. Meriem merasakan firasat yang sama namun ia tak mau menuduh sebelum ada bukti nyata. Meriem percaya siapapun yang berbuat jahat pasti akan mendapat balasannya cepat atau lambat. Bersama dengan hal itu, Nurten membawa Mesut dan Umran untuk menggali tanah di pekarangan rumah. Umran terus berbicara memaksa ibunya untuk menggali kuburan lebih dalam lagi. Dengan sikap yang aneh lagi dingin, Umran melirik ke arah kakaknya. Ia berkata jika sebentar lagi Mesut akan selamat dan hidup mereka kembali senang seperti sedia kalah. Malam yang semakin larut membuat suhu menurun drastis hampir buku. Meriem dan Guzide harus bertahan 4 jam lagi sebelum pagi menjelang. Dalam kondisi penuh tekanan, Guzide mulai menyesali pertemanannya dengan Meriem. Ia menyalahkan Meriem dan Nurten yang membuat hidupnya berubah 180 derajat. Guzide tidak pernah merasa setakut itu dalam hidupnya. Meriem menuturkan jika dirinya pun tak pernah memilih hidup dalam ketakutan. Ia meminta Guzide untuk tenang dan berpikir jernih. Guzide kembali mengeluh karena ponselnya mati kehabisan baterai begitu juga ponsel Meriem. Mereka tak menyangka ada yang menghubungi di malam yang selarut itu. Guzide terus merayak dan berkata akan kembali ke rumah orang tuanya secepat mungkin setelah pagi tiba. Karena api unggun yang menghangatkan tubuh sudah hampir padam, Meriem meninggalkan Guzide untuk mencari kayu bakar sendirian. Ia mengambil beberapa potong kayu dari kursi dan atap yang rusak di samping sekolahnya untuk dijadikan kayu bakar. Saat hendak menemui Guzide, sosok jen wanita itu sudah berada di tempat yang sama memperhatikan Meriem dari kejauhan. Meriem panik melihat Guzide menghilang dan tak ada di tempat semula. Ia justru melihat Guzide melangkap pergi ke antar berantar. Meriem mengejar kawannya hingga sampai di bangunan lubung gandum yang terbengkelai. Meriem terus mengikuti sosok Guzide yang hanya diam tanpa bersuara. Ia dibawa masuk melalui celah sempit renung-renungan bangunan dan menemukan peti mati di salah satu ruangan. Saat Meriem membuka peti itu ternyata berisi jasadnya sendiri yang telah mati. Meriem berteriak ketakutan sembari menyeka air mata dan bangkit untuk menyelamatkan diri. Setelah tersadar, peti yang tergelitak di depannya itu menghilang seketika. Meriem menangis jadinya sembari meminta pertolongan Allah SWT. Ia memohon agar dipertemukan dengan Guzide yang sedari tadi melangkah kian kemari tak tentu arah. Meriem kini berjalan sendirian hingga mendengar suara Guzide dari balik asap putih tebal. Meriem mengajak Guzide untuk pergi dari tempat itu sesegera mungkin. Namun Guzide terus menggelengkan kepala. Gadis itu berkata jika ia tak bisa pergi karena mereka akan mengejarnya. Perlahan Meriem berjalan mendekati Guzide namun tiba-tiba... Gadis itu menusuk perut menggunakan pasak kayu hingga tak bernyawa lagi. Meriem terpaksa pulang ke rumah bibinya untuk meminta bantuan. Dengan berteriak histeris, Meriem meminta maaf karena keluar tanpa izin... ...dan menjelaskan kejadian aneh tepat sebelum Guzide bunuh diri. Norten meminta Meriem untuk segera masuk ke rumah. Dengan polosnya, Meriem masih menceritakan kejadian yang menipa dirinya... ...dan Guzide selamat tinggal di rumah itu. Meriem teringat dengan ponselnya yang tertinggal di kamar dan buru-buru mengambilnya. Norten langsung mengunci pintu rapat-rapat dan pergi ke kamar untuk melangsungkan ritual. Setelah mendapat ponselnya kembali, Meriem langsung menelpon Fatih dan menjelaskan semuanya. Fatih meminta Meriem untuk menunggu di dalam rumah bibi dan jangan pergi kemana-mana sebelum ia datang. Sebelum menutup telepon, Fatih meminta Meriem untuk menghubungi kantor polisi terdekat... ...dan menjelaskan apa yang terjadi pada Guzide. Setelah menutup teleponnya, tiba-tiba saja... ...Guzide muncul di depan Meriem dan mengajak sahabatnya itu untuk pergi bersama. Guzide merayu Meriem untuk ikut dengannya dan berkata jika dirinya belum mati. Ia meraih tangan Meriem mengarahkan tangan itu ke arah wajahnya sendiri dan... Selang beberapa menit kemudian, Meriem kembali tersadar dengan langkah linglung marahnya yang minta tolong. Fatih baru sampai di depan rumah Norten sudah diadang oleh tiga jin wanita bertudung hitam dan merah. Rumah itu dipagari energi gaib yang menghalangi Fatih masuk ke dalam. Dengan menggunakan bahasa Arab kuno, Fatih meminta tiga jin itu untuk menyingkir dan membiarkannya lewat. Fatih kembali membaca surat anas hingga ketika jin penjaga pagar menghilang seketika. Fatih langsung menggedor pintu dengan keras sembari berteriak memanggil Meriem. Sementara itu, di dalam rumah Meriem sudah dalam kondisi lemah tertunduk di hadapan bibinya sendiri. Umran mengucapkan selamat pada Meriem karena sebentar lagi gadis itu akan menjadi budak iblis. Norten yang baik hati berubah 180 derajat menjadi sosok yang penuh dendam. Ia berkata jika Meriem harus membayar semua dosa yang pernah orang tuanya lakukan di masa lalu. Ternyata, Norten dan Hatice pernah melakukan perjanjian setan agar diberi keturunan hingga lahirah Meriem ke dunia. Umran menjelaskan bahwa Hatice tak pernah menepati janjinya untuk menyiapkan tumbal hingga mesut menjadi korban kemarahan para jin pemberi bayi itu. Norten yang berbaik hati, hendak dibantu Hatice justru terkena imbas setelah Hatice mati bersama suaminya. Norten memaksa Meriem untuk menggantikan penyakit mesut yang lumpuh sejak lahir. Fatih mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah itu untuk mencari keberadaan Meriem yang diambang kematian. Nasnya, Meriem tak bisa ditemukan dimanapun juga. Norten tampak kegirangan karena penderitaannya akan segera berakhir. Saat hendak memulai ritual, tiba-tiba Fatih muncul dan berteriak dalam bahasa Arab kuno. Ia meminta Norten untuk bertaubat karena semua yang terjadi atas gendak Allah bukan atas gendak manusia itu sendiri. Umran yang dirasuk izin wanita itu mengusir Fatih dan mengacam akan membunuh semua orang di ruangan itu. Fatih kembali membaca surat Anas hingga membuat Umran berteriak kesakitan. Rumah itu terguncang hingga tembonya retak dan Umran terbaling tak sadarkan diri. Fatih melepaskan ikatan di tubuh Meriem dan membawanya pergi dari rumah itu. Dalam perjalanan ke kota, mobil Fatih kini diadang oleh pria berjubah putih. Fatih berteriak kencang meminta pria itu untuk segera menyingkir dari tengah jalan. Anaknya, Meriem yang semula duduk di samping kemudi tiba-tiba hilang tanpa jejak. Fatih keluar dari mobil di mana sosok pria berjubah putih turut menghilang. Ia masuk ke dalam hutan untuk mencari keberadaan Meriem yang suara teriakannya terdengar kencang dari balik pepohonan. Saat Fatih mulai panik dan berlari mendekati sumber suara, tiba-tiba Ia diseret oleh pria misterius dan dimasukkan ke dalam sumber dalam. Fatih bisa melihat jelas sosok Meriem terbaring tanpa nyawa tepat di sebelah kepalanya. Fatih langsung menyadari jika upayanya menyelamatkan Meriem tak berhasil. Di atas sumber itu, Norten, Umran, dan Mesut menatap jasad mereka berdua dengan tatapan dingin. Mereka menutup sumber dalam itu dengan semen mengubur Fatih secara hidup-hidup dan film pun berakhir. Pengalaman hidup yang baik membuat Hatice nekat pergi ke dukun untuk meminta anak. Suami Hatice murka mengetahui sikap istrinya yang berhurafat dan memilih untuk membunuh istrinya sendiri. Merasa bersalah dengan kematian Hatice, pria itu pun mengakhiri hidup tanpa memikirkan nasib si jabang bayi. Norten, yang merupakan adik kandung Hatice, berniat baik menemani kakaknya pergi ke dukun. Nasnya, kematian Hatice membawa dampak besar dalam kehidupan bahagia Norten. Iblis yang membuat perjanjian itu terus meminta tuwal hingga menguasai tubuh Umran dan melahap jiwa mesut sampai lumpuh. Norten sengaja menunggu puluhan tahun untuk mengembalikan Meriem kepada jin yang memilikinya. Dengan begitu, ia dan kedua anaknya bisa terlepas dari kemurkaan jin yang menuntun pada kesesatan. Dari film ini, sutradara menggunakan surat anas berulang kali dalam memerangi syetan dalam diri manusia maupun jin. Sejatinya, manusia dan jin diciptakan Allah tak lain hanya untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam berwujud luas, baik itu beribadah dengan cara belajar, bekerja, berpakti pada orang tua maupun guru, bahkan berbuat kebaikan sekecil apapun tetap bernil ibadah. Jangan sampai ujian di dunia melenakan manusia hingga melakukan hal yang dilarang Allah SWT. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!